Pemisah PT BPR Tridharma Putri menggelar pengundian Grand Prize Arisan Tridharma Group 16 dengan hadiah 1 nit sepeda motor NMAX di Balai Budaya Kelungkung pada Jumat 19 April 2024. Hal ini wujud komitmen PT BPR Tridharma Putri memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan terus menjadi mitra finansial yang terpercaya. Undian Grand Prize Arisan Tridharma Group 16 dilaksanakan sejak tahun lalu dan telah dilakukan pengundian dari grup 1 hingga grup 15 dan kali ini adalah grup 16 dengan hadiah utama berupa sepeda motor Yamaha NMAX. Dirut utama PT BPR Tridharma Putri Iwayan Suandi Adjana mengatakan program Arisan Tridharma yang dikembangkan oleh PT BPR Tridharma Putri merupakan langkah inovatif untuk mendorong tabungan masyarakat. Dengan sistem ini setiap bulan uang yang terkumpul dari 300 rekening peserta mencapai sekitar 30 juta rupiah. Dari jumlah tersebut satu rekening akan diundi untuk mendapatkan tabungan atau arisan sebesar 3.600.000 rupiah. Sekretaris Perbarindo Bali ini menyebut selama 3 tahun setiap bulan diundi satu rekening. Dari 300 rekening setelah 3 tahun akan tersisa 264 rekening yang berhak mendapatkan grand prize sepeda motor. Program ini telah terbukti berhasil dan merasa bangga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Bahkan program ini tidak hanya menjadi insentif bagi nasabah namun juga berhasil meningkatkan jumlah penabung dan aset PT BPR Tridharma Putri. Sistem yang kami kembangkan di arisan Tridharma itu kita kumpulin 300 rekening. Nah dari 300 rekening ini akan ada terkumpul uang sekitar 30 juta per bulan. Nah dari uang itu diundi satu. Nah ketika seseorang yang laki atau beruntung dia akan langsung mendapatkan arisan atau tabungannya sebesar 3.600.000 rupiah. Jadi dari 300 itu selama 3 tahun diundi setiap bulan akan tersisa dia 264.000 rupiah. Nah 264 inilah berhak untuk mendapatkan grand prize sepeda motor. Seperti itu. Jadi ini produk selama 3 tahun itu tentu sudah terkumpul dana yang sangat besar. Nah dari bunga-bunganya itulah kita kumpulin untuk membeli hadiah. Sebenarnya sistem ini adalah mereka beli hadiah bersama-sama cuman untuk satu pengenang. Seperti itu. Komisaris utama PT BPR Tridharma Putri Imade Wardane mengapresiasi terobosan dari direksi dan tim Tridharma Putri dalam menggelar pengundian grand prize ini. Terlebih telah dihitung dengan cermat oleh direksi tidak asal main game link. Kami dari Komisaris artinya mengapresiasi terobosan-terobosan yang diambil oleh direksi. Sepanjang tetap prinsip-prinsip kaki-hatian dan teknik perhitungan itu memang ada perhitungannya seperti yang disampaikan sama Pak Suwani tadi. Bahwa tabungan arisan ini ada hitung-hitungannya. Bukan sekedar main game link, tidak ada hitungannya, artinya subsidi sama-sama dari para penampung mereka yang 300 orang per satu klotor, satu grup. Yang beruntung dalam pengundian grand prize arisan Tridharma Group 16 ini adalah Siti Hadijah dari Dusun Takmungkangin. Siti Hadijah dari Dusun Takmungkang